Penyanyi Nindi Ayunda baru saja pulang dari Umrah di Tanah Suci. Tak sendiri, ia beribadah bersama Sang Ibunda, Ratmulyati. Usai Umrah, Nindi tetap mempertahankan cara berbusana yang lebih tertutup. Ia mengenakan hijab dan baju yang menutup semua bagian tubuhnya. Kecuali wajah dan telapak tangan. Karena baru pulang Umrah, belum seminggu di Jakarta. Jadi memang sebaiknya enggak dilepas, ucap Nindi ditemui di Mampang, Jakarta Selatan, Jumat, 19 Januari 2024. Ia belum bisa memastikan kedepannya tetap berhijab sebagai identitasnya dalam berbusana atau tidak. Yang dilakukannya hanya bisa berserah. Kan kita enggak tahu kedepannya. Ya kalau misalnya Allah menjadikan hal yang lain ternyata, ya Alhamdulillah. Aku belum mempersiapkan apa-apa juga, sambungnya. Wanita bernama lengkap Anindya yang di rest Ayunda Fadli mengakui banyak orang yang senang melihatnya berhijab. Tapi ia sadar belum pintar dalam memaknai busana yang ia kenakan. Cuma aku berusaha menjalani saja setelah umroh, bebernya. Setelah pulang umroh, mantan istri Askars Parasadi Harsono mempelih ikut sebuah kelompok kajian, guna memperdalam lagi ilmu agamanya yang sempat luntur. Tapi, ia mengakui terasa nyaman menggunakan kerudung. Pertama, kayak jadi enggak ada yang harus dikhawatirkan. Enggak perlu takut rambutnya lagi enggak bagus atau gimana. Cuma lebih ke, rapi enggak ya kerudungnya. Suka males kalau kerudungnya enggak rapi, jelasnya. Aku kan sebenarnya suka rapihin kerudung mama aku kalau misal pas kurang rapi. Aku pasti ingin sendiri, tuturnya. Demikian info yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat.